Hai guys, balik lagi dengan gue, Mujarit Asale, yang juga si Felix, yang nakal banget. Oh, no, 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 mau kemana lho, gue pegang erat banget. Melanjutkan video yang sebelumnya tentang mengajarkan musang atau tutorial musang bonding itu seperti apa, nah, ini adalah next video yang kedua. Di part yang kedua ini gue bakalan bahas atau memberikan informasi, tips buat kalian menguasai panca indera musang. Nah, kalau di video sebelumnya dari indera pendengaran, sekarang indera penciumannya ya guys ya. Jadi di indera penciumannya, musang ini sangat tajam. Seperti apa? Caranya seperti apa? Tutorialnya seperti apa? Dan penanganannya seperti apa? Jika kalian ingin menguasai dan menginginkan musang kalian bonding dengan cara menguasai indera penciumannya. Sebelumnya, yang baru nonton video ini selalu gue ingatin. Dan teman-teman, semuanya yang baru nonton video ini, mau pemula ataupun yang udah punya musang, kalian ikutin video ini, beri semangat gue sama si Felix buat ngasih tutorial, buat ngasih tips tentang perawatan musang. Caranya gampang, kalian tinggal klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan juga hidupin tanda loncengnya, buat kalian ngedapetin notifikasi lagi ketika gue upload di video berikutnya ya guys ya. So, jadi video ini adalah video yang kedua. Part yang kedua dari part yang pertama. Next video ini adalah, tetap kita menguasai panca indera musang. Kalau di video sebelumnya gue ngerangin tentang indera pendengaran, bagaimana sih cara menguasai indera pendengarannya agar musang kita itu bonding, bahkan nurut kepada kita dengan cara beri nama yang baik, komunikasinya sebut namanya, selalu repetisi. Dan, di video yang kedua ini, tips yang kedua ini tentang tetap kita menguasai pada dasarnya musang itu aktif, semua panca inderanya aktif. Nah, itulah yang harus kita ketahui selama ini banyak owner atau orang mengaduksi musang hanya jinak saja tanpa diketahui cara membondingkan yang benar rahasianya itu seperti apa. Jadi, di indera penciuman musang itu tajam guys. Bisa kita simpulkan 11-12 lah sama anjing. Ciri-ciri dari hewan penciumannya tajam itu yang pertama punya moncong yang panjang, kayak musang, anjing, gitu. Tapi, nggak hanya musang sama anjing sih, semuanya bahkan kayak otter itu juga tajam penciumannya. Jadi, gimana sih? Tutorialnya itu gimana? Terus, tipsnya seperti apa? Langsung aja bakalan keluar bahas. Di indera penciumannya ini, kita harus membiasakan bau badan kita dicium oleh dia. Setidaknya, yang pertama adalah kalian harus handle seperti ini setiap hari. Minimal 2 jam, sebenarnya kalau untuk waktu nggak ada batasan. Yang penting, musang kalian kalian pegang, musang kalian kalian ajak berinteraksi, musang kalian selalu mencium aroma tubuh kita. Kenapa seperti itu? Ya, di samping musang akan menjadikan suatu keterbiasaan dalam berinteraksi. Dia secara tidak langsung akan menghafal dari bau tubuh si owner. Atau dari tubuh kita itu menghasilkan aroma yang bisa diingat untuk musang. Jika kalian pernah tahu atau punya musang ketika kalian punya teman atau jika kamu kasihkan ke teman kamu guys, musangnya, dia bakalan lari ke kamu. Karena itu apa? Karena dia sudah terbiasa dengan bau atau suara atau aroma tubuh si owner. Jadi, seperti itu guys. Caranya gimana sih guys untuk menguasai indera penciuman musang? Nah, satu tadi adalah handle interaksi di setiap harinya. Dan yang terutama ini adalah rahasianya. Taruh baju kalian setelah aktivitas. Kalian main, kalian kerja. Mau dari manapun taruh di atas kandangnya. Jadi, seperti itu. Nah, disitu dia akan membiasakan. Kalau gue secara pribadi, karena gue adalah seorang yang pekerja di dunia industri. Setiap hari, gue pakai baju dalam. Misalnya kayak gini ya. Setiap pulang, meskipun di kandangnya sudah ada. Gue ganti, gue ambil, gue kasih yang baru gue pakai barusan. Nah, disitu akan membiasakan musang menjadi peka akan bau badan kita guys melalui indera penciumannya. Jadi, seperti itu ya guys ya. Nah, tips ini harus kalian lakukan sama seperti tips yang pertama. Lakukan setiap hari secara repetisi mengulang-ulang dan penggantian baju berkala. Mau kalian pakai seragam bekas sekolah kalian, seragam kerja sekolah kalian. Tapi, yang perlu kalian ingat, yang penting itu bau tubuh kita banget. Bau keringat kita banget. Nah, kalau bisa sih, gak usah dikasih semprotan parfum biar wangi ya. Karena tujuannya, musang kita agar mengenal kita melewati bau tubuh si tuannya atau si ownernya guys. Jadi, seperti itu. Nah, banyak orang gak tahu dengan tips ini. Hanya memberikan makan, hanya memandikan, menjaga kesehatannya. Sayang kan, jika kalian punya musang, tanggung-tanggung kalian memelihara musang tapi gak bisa gondeng buat apa gitu. Mending ayam aja bisa petelor gitu. Enggak deh. Bukannya gue buat matain semangat kalian mengadopsi musang. Setidaknya kalian tahu tentang informasi ini, setidaknya kalian tahu, setidaknya kamu tahu tentang manfaat dari video ini guys. Jadi, seperti itu. Ini adalah tips yang kedua. Yang pertama, kuasai indera pendengarannya. Di video yang kedua ini, kuasai indera penjiumannya tentunya dengan repetisi setiap hari. Dengan memberikan baju begas kita setiap hari, taruh di atas kandangnya. Bila perlu, di dalam kandangnya. Biar bisa dipakai untuk tidur. Biasanya musang kan kalau tidur butuh alas. Tapi kalau gue sih, jangan. Jangan. Karena apa? Yang namanya musang, kotorannya itu di baju. Kalau misalkan baju kalian masih kalian pakai lagi. Kecuali kalian orang kaya ya. Kecuali kalian orang kaya, men. Kalian gak apa-apa. Taruh di kandang. Abis gitu dibuang. Kalau gue sih, kagak gue taruh di atas kandangnya. Kalau kalian mau lihat seperti apa sih. Ikutin ya. Jadi, gak akan gue akat video ini. Biar kalian tahu seperti apa. Kondisi kandangnya si Felix itu seperti apa. Jadi, kondisi kandangnya si Felix itu. Nah, ini ada di dalam kamar gue ya guys ya. Ada di dalam kamar gue. Jelek banget. Nah, itu kalau kalian lihat. Di atas kandang itu ada baju. Nah, itulah yang biasa gue lakukan di setiap harinya. Agar si Felix ini terbiasa dengan indera penciuman. Atau mencium aroma tubuh dari kaunernya. Atau gue. Jadi, seperti itu ya. Jadi, sekali lagi. Tiap hari lakukan seperti itu. Biasakan seperti itu. Kalau kalian ingin musang kalian urut. Bonding. Dan juga mau ngikutin kita kemana aja. Kalian bisa tiru tips ini. Kalian bisa lakukan tips ini. Kalian bisa ajarkan tips ini. Ke teman-teman kalian yang juga mengadopsi musang. Oke? Dari gue, Mujahid Al-Saleh. Gue ucapin makasih banget. Dan juga tak lupa sama si Felix. Yang selalu nemenin gue buat video, tutorial, Atau tips informasi tentang perawatan musang. So, buat teman-teman yang udah subscribe, Makasih banget ya. Yang belum, ikutin gue, ikutin channel ini, ikutin si Felix. Dan kalian bakalan dapetin beberapa informasi, manfaat dari video ini. Tentang cara merawat musang dan mengobati musang sakit sebagainya. Kalian cukup klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa follow Instagram gue buat kalian tanya di situ. Silahkan. Jika video ini bermanfaat buat kalian guys. Kalian klik tombol like-nya. Jempolnya yang pasti. Dan juga komen di bawah. Atau kalian mau ingin tahu lebih banyak lagi tentang informasi musang. Kalian bisa masuk ke dalam grup Facebook yang gue buat sama si Felix. Di situ kalian bisa tanya. Dan di situ kalian menemukan jawaban banyak dari semua owner. Dari kawan-kawan kita tentunya yang udah ngesubscribe di video ini. Jadi kalian tinggal lihat aja ya. Di kolom deskripsi ada linknya. Join group di Facebook. Itu kalian klik aja. Tinggal masuk putar dua sisi. Di situ gue sama si Felix adminnya. Jadi seperti itu. Group itu gue buat bukan untuk gue secara pribadi. Hanya saja group itu kita buat. Agar gak hanya gue aja yang ngejawab. Kalian bisa ngejawab. Kalian bisa tanya di situ. Dan menemukan atau bisa memilih jawaban dari beberapa teman-teman. Sehingga kalian mendapatkan informasi jelas tentang merawat musang. Karena apa? Karena jawaban dari gue belum tentu benar. Jawaban dari gue belum tentu 100% baik. Karena banyak pengadopsi musang di Indonesia. Karena banyak owner di Indonesia yang lebih tahu dari gue. So, tunggu di video part yang ketiga ya. Part yang ketiga ada di sini. Dan ini video sebelumnya. Subscribenya bisa di tengah. Dari gue, makasih banget. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax